Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Nah di video kali ini saya akan bikin kue yang sangat enak Nah ini berbahan 1.4 kgan semua ya teman-teman Jadi takarannya itu hampir sama semua Dan rasanya enak banget, super montok dan anti gagal pastinya Untuk tekstur dari kue ini lembut banget Tidak seret sama sekali ya teman-teman Nah cocok banget teman-teman jadikan untuk ide jualan Namun secara bikinnya ikuti video ini sampai selesai Oke pertama kita akan lelehkan 1.4 kg atau 250 gr margarin Kita gunakan api kecil aja ya teman-teman Sambil terus diaduk Nah kalau udah seperti ini kita matikan apinya Jadi kita tunggu meleleh aja semua dengan suhu panas panci aja ya teman-teman Nah ini margarinnya juga udah meleleh semua Kita sisihkan dan dinginkan dulu ya sebelum digunakan Nah selanjutnya kita akan siapkan bahan kering Siapkan wadah Masukin 250 gr atau 1.4 kg tepung terigu Saya gunakan yang protein sedang ya segitiga biru Nah ini sebaiknya kita ayak dulu Tambahkan juga 1.4 sendok teh baking powder Nah ini juga kita ayak Lanjut kita campur rata kedua bahan Kalau udah tercampur kita sisihkan dulu Nah selanjutnya kita akan bikin adonan ya Siapkan telur Ini sebanyak 1.4 kg ya teman-teman Jadi untuk jumlah telurnya kurang lebih 4 butir ya Dengan ukuran sedang Lalu tambahkan juga 1.4 kg gula pasir Atau setara 250 gr Tambahkan juga 1.4 sendok teh vanili bubuk Dan 1.5 sendok teh SP Nah semua bahan ini akan kita mixer Dengan kecepatan maksimal Sampai mengembang putih, kental dan berjejak Nah kalau udah mengembang seperti ini Kita matikan aja langsung mixernya Untuk lama di mixer itu Sesuaikan lagi dengan mixer teman-teman di rumah ya Ada juga yang cepat, ada yang lama Nah setelah itu tambahkan bahan kering Kita masukin sedikit-sedikit dulu ya teman-teman Biar gampang diaduk Nah ini kita masukin berapa sendok makan dulu Lalu diaduk rata sebelum dinyalakan mixernya Biar nanti tepungnya itu gak beterbangan keluar ya Nah kalau udah kita nyalakan aja langsung Dengan kecepatan yang paling rendah aja Nah ini sebentar aja kita mixernya Cukup asal tercampur aja Nah kalau udah kita masukin lagi Sisa dari tepungnya Nah ini akan kita lakukan Sampai tepungnya ini semua di mixer ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Oke kalau udah disini saya tambahkan 1 saset susu kental manis Atau 2 sendok makan susu bubuk ya Jadi ini opsional boleh tambahin boleh enggak Nah tambahkan juga margarin yang udah kita dinginkan Nah ini lanjut akan saya mixer dengan kecepatan rendah aja Cukup asal tercampur Nah kalau udah kita matikan mixernya Lanjut kita aduk rata kembali menggunakan spatula Rapikan bagian pinggir-pinggirannya dulu Setelah itu baru kita aduk rata Dari bawah ke atas Menggunakan teknik aduk balik seperti ini ya Biar adonan ini bener-bener tercampur dengan rata Nah kalau dirasa udah tercampur Sekarang kita siapkan loyang ukuran 20 cm Oles dengan sedikit margarin Dan ditaburi sedikit tepung ya Setelah itu tinggal kita tuang aja adonannya Terima kasih telah menonton! Tinggal kita rapikan aja bagian atasnya Seperti ini Nah kalau udah kita hentakan ya Untuk memecah lembong udara yang terperangkap di adonan Nah boleh menggunakan tusuk sate juga seperti ini ya Biar nanti hasilnya itu lebih mulus di bagian dalamnya Nggak ada pori-pori gitu ya teman-teman Nah ini siap untuk kita panggang ya Nah ovennya sebelumnya dipanaskan dulu selama 10 menit Nah ini langsung aja kita taruh di dalam ovennya Nah ini akan kita panggang di suhu 170 derajat celcius Menggunakan api bawah dulu ya selama 20 menit Nah setelah 20 menit Ini udah mengembang juga ya teman-teman Kita pindah ke suhu 170 juga Tapi menggunakan api atas bawah selama 30 menit Tapi sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah ya Nah setelah 30 menit Ini langsung aja kita keluarkan Akan kita coba tes tusuk dulu ya Nah kalau lidinya kering nggak basah Itu tandanya kuenya udah mateng Langsung aja kita keluarkan Dan kuenya ditunggu dingin dulu Sebelum kita keluarkan dari loyang ya Nah kalau udah dingin langsung aja kita keluarkan Jadi kalau udah dingin itu gampang ya teman-teman Dikeluarkan dari loyang Nah ini boleh digoyang-goyang sedikit Dan langsung aja kita keluarkan Nah ini dia hasilnya cantik banget Juga gembul ya teman-teman Montok Ini bagian bawahnya Kelihatan ini mateng merata ya teman-teman Nah ini akan saya balik Saya akan pindah ke piring Nah kelihatan ini tuh bolunya cantik banget Juga gembul Nah sekarang langsung aja kita potong ya teman-teman Saat dipotong pun ini udah merasa lembut banget teman-teman Nah ini akan saya ambil satu Nah kelihatan ini tuh seratnya halus banget Nggak serat ya teman-teman Permukaannya itu halus Nggak kasar gitu Tekstur dari kuenya Nah ini lembut Empuk banget Resep satu ini wajib teman-teman cobain di rumah ya Soal rasa ini tuh beneran enak banget Pokoknya hasilnya nggak bakalan mengecewakan Nah sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat ya Resepnya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sedarhanatika Nah di video kali ini saya akan bikin bolu Dengan menggunakan metode all in one Jadi bikin bolu di rumah Nggak perlu ribet Cukup dicampur aja semua bahannya Dan ini jadi kue lembut Enak banget Dan pasti bikinnya mudah banget ya teman-teman Nah bagi pemula Resep ini tuh wajib banget dicobain Karena anti gagal Dan pastinya dijamin 100% berhasil ya Bolunya juga dijamin anti retak ya teman-teman Dan soal rasa pastinya nggak bakalan mengecewakan Nah mau tuh cara bikinnya Ikuti video ini sampai selesai Di wadah saya udah siapkan 5 butir telur Tambahkan 150 gram gula pasir Atau setara 10 sendok makan Tambahkan juga 1 sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh SP Atau cake emulsifier Dan tambahkan juga 150 gram tepung terigu protein sedang Atau setara 15 sendok makan Nah ini sebaiknya diayak dulu Biar nggak ada tepung yang bergerindil Tambahkan juga 1 bungkus susu bubuk dengkau Atau setara 27 gram Nah ini sebaiknya juga kita ayak ya teman-teman Nah jadi untuk bahannya dicampur semua Kecuali margarin ya Nah ini akan kita mixer Tapi sebelumnya akan kita aduk dulu ya Biar nanti tepungnya itu nggak beterbangan keluar Nah sekarang kita nyalain mixernya Kita mixer dengan kecepatan rendah dulu Sampai semua bahan tercampur Nah ini matikan dulu mixernya Kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya ya teman-teman Biar nanti rata semua di mixer Oke kalau udah lanjut Kita mixer kembali Dan kecepatan maksimal Kita mixer sampai mengembang Nah kalau udah mengembang seperti ini Kita matikan mixernya ya teman-teman Lalu masukin 150 gram margarin yang udah dilelehkan Dan ini pastikan udah dalam keadaan dingin ya Dan lanjut kita mixer kembali Dengan kecepatan rendah Asal tercampur aja Oke ini cukup Sekarang kita akan aduk rata Menggunakan spatula Rapikan dulu bagian pinggirannya Lalu lanjut kita aduk Menggunakan teknik aduk balik Dari bawah ke atas Dan pastikan adonan ini Udah bener-bener tercampur ya teman-teman Dan pastikan juga Nggak ada lagi endapan margarin Soalnya nanti bisa membuat Bolu kita itu bantet Udah derasa tercampur Sekarang kita akan tuang ke loyang Saya gunakan ukuran 20 cm Oles dengan sedikit margarin Dan tabur sedikit tepung Boleh juga menggunakan karlo Nah kalau teman-teman Menggunakan telurnya itu besar Gunakan cetakan Ukuran 22 cm ya Terima kasih sudah menonton! nah ini akan saya ratakan menggunakan lidi seperti ini lanjut kita hentak-hentakan seperti ini biar memecah gelombong udara yang terperangkap di dalam adonan nah ini siap kita panggang di suhu 175 derajat celcius menggunakan api atas bawah selama 40 menit nah karena di oven saya terlalu panas jadi di 15 menit pertama di bagian atasnya udah kecoklatan ya teman-teman jadi saya pindah aja ke 25 menit terakhir menggunakan api bawah aja ya teman-teman jadi seperti ini nih jadi saya pindah ke api bawah aja selama 25 menit jadi sesuai kali dengan oven teman-teman di rumah ya nah setelah 40 menit dipanggang ini kuenya juga udah matang hasilnya cantik banget juga gembul ya teman-teman pastinya gak retak sama sekali dan mulus di bagian permukaannya nah ini udah hangat langsung aja kita goyang-goyangkan seperti ini dan dikeluarkan dari loyangnya nah ini tadi saya sisir menggunakan spatula ya teman-teman jadi di bagian pinggir-pinggirannya seperti ini agak tergores gitu tapi gak apa-apa nah hasilnya kayak gini nih cantik banget juga tinggi ya bolunya di bagian permukaannya mulus jake banget nah udah kelihatan ya bolu ini tuh beneran empuk banget sekarang tinggal dipotong-potong aja sesuaikan selera nah saat memotong pun udah berasa lembut banget nih teman-teman selamat menikmati oke sekarang tinggal kita cobain aja saya ambil satu kuenya nah teman-teman bisa lihat ya jadi pori-porinya itu halus banget nah ini lembut lentur juga empuk banget ya nah teman-teman bisa lihat dari potongannya aja ini seperti kayak busa gitu ya teman-teman nah kalau soal rasa gak usah diragukan ini beneran enak banget manisnya juga pas dan lembut banget cocok dijadikan teman yang ngeteh atau ngopi di rumah oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan berhasil ya teman-teman selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati